Intro Pemirsa Kepala Daerah yang maju sebagai calon legislatif wajib melampirkan surat keputusan pemberhentian. Penyerahan SK pemberhentian tersebut paling lambat hingga batas akhir masa pencermatan rancangan daftar calon tetap atau DCT. Intro Kepala Daerah ASN TNI Polri kemudian Direksi Komisaris Dewan Pengawas serta karyawan BUMN dan BUMD wajib mengundurkan diri jika maju menjadi calon legislatif baik tingkat DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota serta DPD RI. Hal itu diatur dalam pasal 182 huruf K dan pasal 240 ayat 1 huruf K Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Anggota KPU Provinsi Jambi Suparmin mengatakan penyerahan surat keputusan pemberhentian kepala daerah tersebut wajib dilampirkan sebelum batas akhir masa pencermatan rancangan daftar calon tetap atau DCT pada Oktober 2023 mendatang. Jika hingga waktu batasnya ditentukan syarat tersebut tak dilengkapi maka KPU akan mencoret nama bakal calon legislatif tersebut dan partai politik peserta pemilu tidak dapat lagi mengajukan pergantian calon. Dua dokumen yang disampaikan yang di-upload ini nanti akan kita cek dalam tahapan verifikasi administrasi 15 Mei sampai dengan 23 Juni itu kita cek. Kalau dokumen tidak sesuai maka kita akan minta melengkapinya. Dan itu nanti SK pemberhentiannya, pemberhentian itu menurut pengajuan. SK pemberhentiannya harus ada paling lambat itu pada masa pencermatan daftar calon tetap atau pada tanggal 3 Oktober 2023. Jadi harus ada SK-nya. Kalau tidak ada SK-nya maka dia tidak bisa menjadi DCT dan dicoret dari DCT. Hal senada juga dikatakan anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Ari Judi Arman, selaku pengawas pemilu pihaknya akan terus memantau keabsahan syarat pencalonan maupun syarat calon yang akan bertarung pada pemilu 2024. Termasuk SK pemberhentian kepala daerah yang maju sebagai caleg. Sesuai dengan PKPU 10, bahwa syarat calon yang ASN, kepala daerah, kepala daerah, terus juga kepala desa, pada tahap pencalonan ini, di PKPU hanya mengatur surat pengunduhan diri yang tidak bisa ditarik kembali. Nah terkait keputusan penjabat yang berwenang, SK pengesahan atau memberhentikan, itu sebelum DCT ada ruang untuk diserahkan. Untuk kepala daerah yang akan bertarung pada pemilu 2024, diantaranya Bupati Merangin Masyuri dan Wakilnya Nilwan Yahya, Wali Kota Jambi Syarif Pasha, Bupati Kerinci Adi Rozal, dan Wakil Bupati Kerinci Ami Tahir. Kontributor BTV, Febri melaporkan dari Kota Jambi.